Oke, halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam Kembali lagi sama gue, Rupu Kristiawan Gue doakan kita semua selalu senang, selalu sehat, selalu bahagia Dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak ya Oke, ya jadi hari ini kita bikin video lagi Hari ini gue akhirnya akan melakukan sesuatu yang sangat ingin gue laukan Semenjak beberapa waktu yang lalu Yaitu adalah Membongkar Minim 4WD STO50 yang gue raket sendiri Oke Ya jadi untuk settingan sekarang seperti ini ya Jadi untuk di depan Ini gue pake roller 12-13 yang pake ringka red Atasnya pake bearing yang 10mm Depan pake AT Belakang pake anchor Bodi lagi pake wing bird Karena yang bodi sebelumnya tuh sobek ya Dimana sama anak kemarin tuh Jadi ya Nah itu sekarang Kita bongkar dulu aja Tapi disclaimer ya sebelum itu Video ini bukan sebagai guide to, how to, atau petunjuk bagaimana membuat STO ya Tapi lebih kepada dokumentasi gue sendiri terhadap apa yang pernah gue buat terhadap STO yang gue bangun sendiri ini Jadi itu ya untuk pertama Jadi kalau kalian mau komen, coci maki, atau bagaimanapun Atau kasih tau gue sebaiknya gimana tuh silahkan Karena ini kan gue bikin sendiri secara otodidak dan sok tau sendiri Jadi ya inilah bisa-bisanya gue untuk bikin STO ya gitu ya Jadi untuk kalian yang pengen bikin STO dan belajar bikin STO Masih jauh lebih banyak tutorial yang jauh lebih baik ya di luar sana Silahkan dicari Jadi untuk sekarang gue hanya akan melakukan dokumentasi terhadap apa yang pernah gue bikin Oke kita mulai ya Oke ya jadi inilah bentuk STO nya setelah dibongkar Ya jadi ini adalah framenya Girinya gue masih pake yang kuning Pasti pake bearing di tengahnya Shafnya masih pake yang biasa Ini adalah bumper belakang Ini adalah bumper depan Sistem enckelnya seperti itu Udah mulai agak melewat kayaknya ya Harus diganti sepertinya Ini adalah tatakan depan dan tatakan belakangnya Terus ini adalah arm apa Bagian dari hanging dampernya Bagian armnya dari hanging damper Ini adalah bagian holder dari hanging dampernya Nanti posisinya bakalan seperti ini ya Gitu Ini kecer damper Ini adalah bagian buat penahan spring di belakang Gearbox Mesin seperti biasa Terminal tidak pake yang itu ya Tidak pake yang gold rated Dan sasisnya adalah sasis warna abu-abu Dengan bahan ABS semua Oke jadi Mungkin ini sekalian gue cerita ya Cerita tentang bagaimana gue Mengkonsep dan membuat STO ini Kita mulai dari apa dulu ya Dari sasisnya dulu ya Kalau sasisnya gak ada yang spesial ya Hanya potongan biasa Kalau misalkan kalian lihat potongan yang seperti ini Ini udah pernah bengkok tapi masih berfungsi dengan baik Jadi belum gue ganti ya Gak apa-apa ya Sasis seperti ini Ini bagian nose Gue males bongkar pelaknya ya Gak apa-apa ya Pasti gak bakal berubah lah Bagian nose Banyak belum gue bilang seulang sih Potongan seperti biasa Pake bearing ya Pake bearing OA Dan dikasih Apa namanya Dikasih bearing spacer disitu sama gue Oke Bagian tail Potongan seperti biasa saja Gak ada yang aneh Gue motoknya pake Saw yang agak tebal ya Waktu itu Pake gergaji yang Berapa ya Gergaji yang bukan yang 0,3 mili lah Jadi ini potongannya agak lebar banget Itu buat sasisnya Gak ada yang aneh Untuk springnya Ini gue pake yang punya Tamiya Ori Tamiya yang warna hitam Agak keras sih menurut gue Cuma yang gak apa-apa Karena gue emang belum belajar Motong-motong spring ya Gue agak ngeri sebenernya Motong spring Takut karakternya berubah banget Jadi Gue pake yang secara saja Ini adalah framenya Nah framenya ini Kayaknya banyak yang mesti diceritain deh ya Ini bagian depannya disini Nanti nose-nya disini Ini bagian tail-nya Gue bikin frame seperti ini Nah ini kan potongannya agak aneh ya Kenapa gue bikin seperti ini Dan ini jadi kompromi juga gitu Jadi 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 berkompromi Apa Jadi bikin gue gak bisa bikin Angker point seperti yang pada umumnya orang pake Jadi gue menyisakan banyak banget material Ini harusnya bisa dipotong disini ya Bisa dipotong biar agak kecil Yang juga bisa dipotong disini Biar bisa pake anchor seperti orang pada umumnya Cuma Cuma kemarin tuh Bobel banget Pengen banget Punya STU itu yang Kalo di bawah Sebenernya karbon semua Gitu kan keren ya Tanpa gue sadar bahwa itu sebenernya Beru-beru pengaruh ke berat akhirnya nanti Bobel dan rada bego sih sebenernya Cuma gak apa-apa lah ya Namanya gue belajar Apa salahnya gitu kan Frame seperti ini Di lem gitu-gitulah pokoknya Nah Kalo kalian lihat ini Kesalahan pertama gue adalah Ini kan di bagian tail-nya seperti ini ya Nah Karena dia ada karbon di sini Sebenernya bisa dipotong sih ya Bisa dipotong Jadi kita bisa pake anchor seperti biasa Nah gue gak bisa thereo anchor point disini Nah itulah kenapa Gue bikin anchor pointnya itu di belakang Disini Gitu Ya tapi gak apa-apa masih berfungsi normal sih ya angkernya jadi ya framenya seperti inilah agak gak umum gak apa-apa terus ya lanjut bahas bagian belakang ini adalah mount belakangnya plate belakangnya nyamputnya seperti ini itu angker poinnya di lubang yang sebelah sini nah itu juga yang menyebabkan gua harus bikin plate holder ini buat di atasnya buat di atas sini nahan posisi baut yang buat spring angkernya gak kemana-mana harus pakai seperti ini biar dia berfungsi lumayan baik dan satu hal lagi kenapa gua bikin seperti ini balik lagi konsep pertama karena gua bikin dari bawah tuh kelihatannya full carbon banget kan kalau kelihatan dari sini full carbon banget ya gila keren gitu kan dan gua juga suka bentukan mobil yang tipe-tipe rigid zaman dulu gitu kan dia suka pakai posisi apa tatakan remnya yang lebar gitu ya lebar kayak talanan banget ke belakang gue pengen bikin yang kayak gitu ini agak berat jadinya nantinya cuma bentuknya oke sih ini juga karena gua pengennya full carbon banget kelihatannya full carbon jadi gua banyak bikin lubang tambahan sih kalau kalian lihat posisi bautnya ini juga kelihatan banget ya ini kan bukan possible standar jadi ini tuh gua lem gua lem gua bentuk lagi biar dia ngikut ngikut kontur si apa namanya ini yang mount H itu loh yang karbon yang kayak huruf H itu bikin kontur seperti ini jadi ketutup semua kayak kayak kelihatan dari karbon semua gitu nah gitu ya jadi ini gua bikin lubang baru dan gua lem jadi udah nggak bisa dapapin lagi sebenernya tuh ini bikinnya dari yang multi hak ayah namanya multi hak yang 2000 berapa ya 2020 yang agak lebar tengahnya belakangnya dipakai stick biasa oke terus yang ini ini adalah plateboard depannya anchor pointnya disini bukan anchor ya ati pointnya disini yang single spring 80 sama ini juga jadinya kelihatannya full carbon banget disini mana ya gini ya full banget carbonnya ya gitu ini bikinnya dari break plate break plate dan terus ini ini semua nih karbon gua tumpuk yang 1,5 mili jadi 3 biji ya gua numpuknya tebel ya Kenapa gua bikin tumpuk sampai 3 biji ini kan jadi sekitar 4,5 mili ya bukan buat kuat-kuatan sih cuma karena gua kan pakai bumper depannya stay depannya ini tuh yang 3 mili jadi kalau dia disini tuh ini bakal flash gitu loh bakal rata antara si bumper 3 mili sama si plate depannya gitu nanti sistemnya kita bahas belakangan ya Nah untuk yang stay depan belakang ini ini gua bikinnya dari plate yang seperti ini nah plat yang gue bikinnya gua bentuk ulang belakang ya seperti itu tuh sama persis ya lubangnya juga masih ada kalau punya belakang setara semua ini gua bentuk ulang seperti itu yang belakang juga sama ya itu ya ya gitu makanya depan belakang tuh pakai plate yang kayak gini kenapa gua pakai yang kayak gini karena pas kemarin kan yang gua cerita pengen bikin STO100 gua dapatnya tuh untuk plate gambelnya kayak gini 2 biji depan belakang jadi gua maksain untuk pakai tipe serupa di bahan belajar ini di STO50 ini gitu jadi untuk sistem depannya seperti ini nah ya terus ini tuh biar 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 dia kan namanya sistem ini itu kan di mana dia bisa bergerak kan rentan banget bakal terbetul negatif angge negatif angle ya nah jadi untuk si bumper depannya kita bahas dulu sedikit ini kalau buat si underguardnya bikin dari apa aja lah ya bikin gua bikin dari stick biasa aja dan disini ada angle plate yang 7mm yang dilem ke platnya ini angle 7mm kalau kalian lihat ada screw disini protrusion disini screw semua ya ada 4 biji ini yang dari piang buat hang dumper kanan kiri sama ada 2 tambahan yang disini nih 2 tambahan disini agak panjang sedikit fungsinya dari itu adalah untuk menahan agar tidak terjadi negative angle sama biar dia nggak gerak kanan kiri ya jadi kalau kalian lihat disini gua bentuk disini ini untuk penahan yang ini penahan yang dari baut AO yang buat hang dumper dan yang 2 ini notch yang 2 ini nah juga yang 2 ini adalah untuk penahan baut yang ini jadi kalau misalkan kalian kita pasang disini nah ini nggak bakal agak bergerak sedikit sih kadang kirinya karena udah lumayan lama dipakai ya biasanya sih kalau udah bergerak gitu gua tambahin lem lagi disininya biar dia agak tebel lagi jadi nggak terlalu gerak lagi gitu ya untuk negative angle nanti gua tanganinya dengan menggunakan ini ngikutin cara om rosco di record channel ya jadi gua bikin plat baru disini sebenernya sih kemarin tuh pas bikin udah gua pas pasin banget biar dia nggak kemana-mana ya biar dia ketahan banget sama sasisnya gini kan posisinya cuma ternyata lama-lama tuh ya tetep aja gua tetep aja dia akan berubah gitu jadi gua putuskan buat menambahkan plat yang 2 ini gitu jadi dia bakal tahan banget sama sasisnya ya nanti kita pas kita pasang kita lihat ya gitu itu untuk yang depannya yang belakang sih nggak ada di belakang-belakang nggak ada perubahan yang terlalu signifikan sih cuma anchor point nya kan kalau misalkan orang kan ke arah depan ini gua ke arah belakang sebelah sana 2.3mm dan undercut nya sama dari stick biasa yang nya pake AO ya gitu terus apa ya hanging oke untuk hanging gua cuma bikinnya seperti ini ini pake stick semua ya jadi gua butuh kalau untuk buat hanging sendiri kita butuh 2 pack 2 pack buat hanging aja ya ini buat arm kanan kiri satu buat tahanan tengah yang satu lagi buat si pegangan masaknya pegangan si dampernya nah buat hanging sendiri nggak ada yang spesial sih cuma ini kan buat anchor yang kedepannya ini gua tambahin kuningan kuningan ini adalah dari busing yang seperti ini ya busing seperti ini yang buat dibahan super 2 ya kita pasang disini kita tanem biar dia tuh geraknya agak sedikit lebih luas aja dan nggak perlu terlalu besar jadi nanti pas dimasukin ke sini dia nggak terlalu banyak sway gitu loh gerak kanan kirinya hampir nggak ada cuma tetap dibentuk agar dia bisa naik turun gitu dan aduh gerantakan lama-lama ya sorry by the way sorry kalau misalkan gua agak nge-ramble kedengerannya jadi gua nggak ada script sih sebetulnya buat bikin video ini cuma ingin buka aja sih seperti apa sih ada apa yang ada dalam pikiran gua pada saat bikin STO ini gitu oke jadi untuk hangingnya ini gua biarkan seperti ini jadi cuma dilem di satu bagian depan sini aja biar dia nggak bergerak nggak dikasih angle juga karena kan memang kalau pakai IT kan pengennya kan dia nggak terlalu banyak angkat IT nya udah naik gitu kan jadi ini pergerakannya sedikit ya nah kalau kalian lihat-lihat sini ini gua ada 3 lubang yang gua bikin jadi memang gua sisakan 3 lubangnya ini adalah untuk biar nanti pada saat gua butuh buat majuin atau mundurin posisi dampernya itu gua masih bisa gitu loh jadi nggak gua kunci untuk posisi dampernya jadi memang gua siapkan mobil ini buat belajar ya belajar settingan di STO meskipun nih gua masih rada bubble juga cuma ya nggak apa-apa lah ya terus ya terminal terminal ini gua pakai karet ban disininya Ups mana sih nah tuh dalam sini gua pakai karet ban itu karet ban yang posisinya kan kalau misalkan kita apa beli ban entah ban apapun kan ada yang bener-bener kayak gini nih ya ini yang gua pakai karena emang mulut gua ketebalannya pas itu dipotong sesuai dengan ukuran dimasukin ke dalam sini biar dia bisa mensupport si baterainya lebih baik deh pada terminal biasa seperti biasa tapi ini juga dipotong ya di atas bawahnya ya jadi kita mulai perakitan ulangnya ya STO ini sesok tau-sok taunya gua aja ya jadi itu sih untuk framenya bener sih harusnya gua nggak bikin frame seperti ini biar dia nggak terlalu berat cuma ya nggak apa-apa lah ya oke jadi bagian tail masuk ke tail ini untuk ininya ini gua sekira-kira aja ya gimana gua cara ngebornya pokoknya gimana caranya biar bagian bawah juga gua nggak tau sih sebenernya berapa itu harusnya sih gua sisain sekitar 1,2 milian bagian bawahnya itu agak sedikit tebal cuma ya nggak apa-apa lah ya gua belum bikin ANT baru lagi nanti aja kalo misalkan emang ini patah atau semacamnya seperti itu saja oke ya disini oh iya lupa jadi untuk spacernya ini gua nggak pakai spacer yang derat ya untuk sekarang karena karena gua agak-agak egois sebenernya karena kan gua pengen bikin STO 100 dan gua beranggapan bahwa spacer derat itu kan nggak ada yang standar Tamiya nya ya jadi gua pakai spacer biasa ini spesial yang sesuatu ukuran segini yang berapa mili ya yang segitulah ya pokoknya agak yang agak tebal dan ini gua pakai hex nut sebenernya ini hex nut yang gua buletin jadi bulet biar gampang masuk springnya sebenernya nggak dibikin bulet juga nggak apa-apa sih springnya tetep masuk cuma biar agak lebih enak aja gitu biasa dipasang seperti biasa terus di lem ya masuknya kayak biasa bagian nose-nose bagian tail-detail terus springnya itu gue bilang tadi ini spring original Tamiya yang hitam tanpa ada modifikasi atapun nah center sesuai dengan potongannya ya seperti itu saja nah ops kita pasang ini deh biar gampang ya jadi pergelakannya ya lumayan lah ya lumayan luas sedikit meskipun gua potongannya agak sedikit lebar-lebar dan ini tuh gue pakai yang potongan yang diajarin biar dia stasisnya bisa ngangkat-ngangkat kanan-kiri seperti ini ya gitu depan juga sama gitu dan kenapa gua pakai boat yang panjang-panjang kayak gini sebenarnya depan sih gak masalah bisa gua potong cuma yang belakang ini adalah buat tempat buat nyangkutin si catcher dumper jadi gua gak nyangkutin ke bagian yang sini tapi ke bagian depan sini gitu kenapa gua pakai itunya yang panjang apanya si boat yang panjang oke lanjut ya untuk mesin sekarang sih gua masih pakai hyperdust yang 2022 gua sih belum terlalu banyak eksperimen ke mesin ya karena ya yang penting hyperdust lah ya untuk sekarang sih gitu ya untuk gear untuk sekarang sih gua gak ada modifikasi siapapun pada gearnya sama sekali tidak ada modifikasi sama gear belum belum pakai floating floatingan lah ya untuk sekarang yang penting bisa gua kendaliin dulu mobilnya itu aja yang dalam pikiran gua jadi untuk sekarang gak pakai sistem floating gearnya biasa gua pasang seperti biasa saja yang penting gerakannya halus dan tidak ada suara aneh-aneh itu aja sih menurut gua untuk sekarang nah oke kita coba ya jujur untuk sekarang menurut gua sih suaranya terlalu kasar ya terlalu keras suaranya itu gua sih belum belum bisa untuk sekarang gua belum bisa sampai mengetahui dari mana sih suaranya itu berasal atau kayaknya sih kalau menurut gua sekarang banyak kurang balance ya menurut gua sih seperti gitu cuma ya ya sudah lah ya gak apa-apa getarannya juga lumayan besar nanti kita coba di terakhir deh ya untuk getarannya gimana nah sekarang kita akan lanjut ke pemasangan bagian depan dulu kali ya platenya dulu aja sebenernya nah oke seperti ini wujud mobilnya dengan plate depan belakang terpasang tanpa bumper ya jadi ini memang untuk panjangnya gua maksimalin karena memang gua butuh penahan buat ini jadi belakangnya gak bisa terlalu panjang sih memang karena gua perlu penahan buat si etinya jadi untuk belakang bumper bumper lagi apa holder depan belakang seperti ini nah pergerakannya lebih kelihatan ya gitu ya selanjut pemasangan angker belakang dulu mungkin ya jadi untuk masang angker belakangnya hanya seperti ini saja ya gimana sih cara masang angker gitu-gitu aja lah ya gak ada tik khusus cuma kalau gua tuh karena ini gua pakai baut pakai baut biasa jadi sebelum si jamurnya ini jamurnya gua pakein o-ring ya tengahnya ya tuh pake o-ring oke jadi sebelum jamurnya masuk gua tambah sini dulu si kuningan dulu eh dasar pemikirannya apa karena gua pikir kan ini kan kasar ya kalau kena plastik kan pasti lama-lama kalah kan pasti jadi gua pikir biar dia gak sering gak apa gak cepet oblak ini gak cepet oblak jadi gua kasih penahan kuningannya dulu untuk pergerakan sama aja sih sebenernya naik turunnya oke-oke aja jadi hanya buat penahan biar dia gak cepet rusak aja udah nah untuk eh springnya gua pake wups mana tadi busingnya udah nah itu springnya gua pake spring tambah yang warna silver spring yang hard dia karena gua pengennya sih posisinya cepet kembali ke tempat semula jadi gua pake springnya yang hard gitu dan untuk jarak mainnya agak lumayan minimal sih jadi untuk pertama dari atas si kepala jamburnya gua taruh si busing dulu ini busing air ya busing air ya maapapun itu terus gua pake spring disitu dan baru si spring cap nah taruh spring cap tujuannya gua pake spring cap biar gua memastikan bahwa posisi springnya itu tetep ada ya cenderung di tengah lah ya nah untuk holder nya gua bikin seperti ini bentuk seperti T seperti ini ya cuma dipas-pasin aja di lubangnya nah untuk ketegangan springnya sendiri ya seenaknya aja sih sebenernya yang penting posisi anchor nya itu bisa kembali ke posisi natural dengan cukup mudah si menurut gua itu oke jadi seperti ini untuk posisi anchor belakangnya ini udah lumayan warm dan ini ya kering ya gak ada minyaknya cuma pergerakannya sih sandra aja sih kanan kiri depan belakang dan atas bawah gitu sama aja sih sebenernya yang namanya anchor ya gitu-gitu aja lah ya untuk penahannya aja sebenernya menurut gua gak perlu tahanan sebanyak ini sih cuma ya biar dia gak berubah aja settingnya di tengah-tengah main kan gitu ya oke bagian belakang sudah ini untuk settingan sekarang gue apa patentin menggunakan roll 13 ya gak bisa pakai roll ukuran lain untuk sekarang ya itu untuk belakang kita lanjut ke bagian depan oke bagian depannya settingan roller bebas layar pegangan kebutuhan track tinggal dipasang seperti ini baut terus untuk pemasangan springnya gua pakai spring yang hitam juga punya ori yang taminya punya dan ini gua gak langsung pasang di apa langsung pasang terus seperti itu saja gua juga pakai di tengahnya tuh gua pakai ini lagi ini special yang 3mm ya special 3mm gua turun di tengah special kayak gini tuh kalau menurut gua sepengalaman gua dia menahan springnya biar di tengah ya karena kan lubangnya kan ini agak lumayan gede dan gua gak pakai spring cap di bawah karena gua mengandalkan si baut-baut ini buat dia nahan gak gerakan kanan kirinya ya kadang-kadang springnya itu masuk ke lubang bautnya jadi langsung gerakannya agak aneh gitu loh ya seperti ini untuk batas gerakannya paling cuma sebatas spacer depannya aja ya gitu nah terus untuk negative angle nya karena kita ditahan pakai plat ini sama memang dia sudah pakai plat 3mm yang nahan ke sasis ini gak terlalu banyak sih negative angle nya oke disini gua nahan nya ya nah disini deh nah gitu jadi gak gak sampai ya gak terlalu banyak lah gitu kalau kita tekan seperti ini seri suara gua lama-lama gak serak ya jadi ya seperti ini kosongannya oh iya biasa gua kunci lagi pakai 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 baut ya 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 limpa depan belakang sudah pergerakan yang depannya begitu pergerakan yang belakangnya begitu oke di sasisnya bisa kita memutir seperti ini oke lanjut ke hanging nya ya untuk hanging nya untuk posisi netral biasanya sih gua taruh di lubang yang kedua dari belakang jadi gak terlalu ke belakang dan gak terlalu ke depan ya gua pasang hanya menggunakan baut ya seperti ini untuk hanging nya nah selain daripada si arm nya yang arm lewat masanya yang bisa maju depan belakang sebenernya gua juga tidak mengelem posisi si tiang au ini jadi kalau kalian lihat ini kan ada sisa draft nya disini ya bisa dapet di atas jadi sebenernya ini bisa gua turunin posisinya jadi ini gua buka gua ganti spesialnya pakai spesial yang 1,5 atas bawah jadi agak turun untuk sekarang sih posisinya gak terlalu rendah ke tanah ya nah kita lihat aja untuk pemasangannya sih gak gak ada yang spesial ya pokoknya gimana caranya dia bisa terpasang dengan baik itu aja nah seperti ini bentuknya kalau si hanging dempernya terpasang nah jadi dari posisi metral dia bisa ngangkat dengan bebas itu hanya segini aja berapa sih itu 30 derajat kali ya udah 30 derajat langsung dia ET nya buka gitu dan sebenernya ini juga bisa di setting lagi sih kalau misalkan kita rasa bukaan hanging nya terlalu besar buatnya kita tinggal tinggal gua rendahin aja oke gitu kalau sudah rendah kurang rendah nah jangan sampai ngunci sih nah disini posisinya sudah berkurang lagi jangan kebukanya tuh langsung ET nya main itu akan mengaruh kelompatan sih setahu gua gitu jadi banyak sih asisi yang bisa di setting dari sini ini untuk hang depan seperti itu nah gitu ya mudah nggak ada yang kelewat ya dibahasnya ya nah terbalik bos itu lah di mobil ini gua bikin semuanya pengen bisa di adjust karena memang buat bahan belajar cacar nggak ada yang beda sih hanya dipasang seperti biasa diatur sesuai kebutuhan nantinya dan sudah deh oke itulah si S250 yang dengan sangat dengan sangat sok tau gua bikin sendiri nah sekarang kita coba cek bobotnya berapa ya bobot tanpa baterai sebentar bobot tanpa baterainya itu adalah 141 gram menurut gua itu cenderung berat buat sebuah STO dimana kan open class itu kan membuatkan kita untuk bagaimanapun caranya bikin mobil yang asal masuk regulasi gitu kan ya terus sekarang dia agak berat sih mungkin karena memang ini potongannya nggak terlalu apa nggak terlalu diefisiensikan buat bobot lebar-lebar 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 cuma nggak apa-apa untuk sekarang sih gua rasa cukup-cukup apa ya cukup lah ya buat gua belajar gitu dan kalau dengan baterai untuk baterainya ini yang Fujitsu ya yang gua cobain ya bobot dengan baterainya 170 78,68 gram berat sangat berat sebenernya buat sebuah STO cuma ya bagaimanapun gua tetep senang sih tetep senang karena memang ini sesuatu yang gua buat sendiri dan satu lagi yang pengen gua tunjukkan adalah bagaimana parahnya getaran STO ini jadi gua bener-bener harus belajar gimana caranya buat memperingan getarannya ya coba ya sound warning juga 1,2,3 1,2,3 begitu getarannya masih lumayan banget keras gua pengen belajar gimana caranya biar getarnya gak terlalu keras sih nah untuk aktuasi gearnya pada saat dia suspensinya main gak ada bunyi aneh-aneh sih ya nah untuk clearancenya kalau kalian lihat ini tinggi banget mungkin sekitar berapa ya ada kali 6 milian lah depan belakang gua sih sebenernya pengen direndahin ya untuk clearancenya bagian depannya jadi gua berpikir buat tambahin piece carbon dibawah sini dibawah si mounting disininya biar dia gak turun terus sekarang sih kalau misalkan itu gua pakai rem aja ya rem yang ditutup sama Tamiatev lagi biar mengatur si ground clearance-nya oh ya di sini biasanya gua tutup pakai Tamiatev ya kalau lagi mau main ya biar dia oli-nya gak kemana-mana oke kita pasang bodinya bodi siapa aja lah ya tergantung dari kesukaan ini bodi gua ini bodi KW ya winning board KW yang gua cat sendiri sambil belajar buat ngecat bodi poly ini catnya juga masih pakai cat yang legwear biasa bukan cat tipe PS-nya Tamiya tapi lumayan layak buat belajar nah oke jadi itulah STO 50 yang gua rakit sendiri ya jadi itu aja ya untuk sekarang dokumentasinya sudah selesai nah sekarang tinggal lebih banyak lagi aja mainnya gitu dan belajar lebih banyak biar si STO-nya biar jalannya mulus dan gua juga harus bikin ban baru mungkin nanti untuk bagaimana cara gua membuat ban di video selanjutnya aja ya karena ini pasti udah lumayan panjang juga videonya gitu loh oke ya itu aja untuk sekarang silahkan kalian komen bagi para senior silahkan ceci maki gimana menurut menurut kalian semua tentang SO ini gua yakin pasti masih jauh lebih banyak yang lebih baik luar sana karena memang ini hanya referensi dari gua sebagai bahan belajar gua sendiri bukan guide bukan how to tapi hanya kepada dokumentasi tentang apa yang pernah gua lakukan gitu loh jadi ya itu aja untuk sekarang terimakasih bagi kalian semua yang sudah mau menonton gua doakan gua doakan selama apa gua doakan kalian semua selalu sehat seorang selalu belajar dan selalu juga diberikan rezeki yang banyak oke itu aja dari gua untuk sekarang silahkan pantengin channel ini untuk ya untuk lihat gua belajar lebih banyak tentang minim 4WD oke oke